Pemisah pasca pelaksanaan pemilu 17 April 2019 lalu, Rumah Sakit Bayangkara, HOKENG Imam Santoso Polda Sulbar, menyediakan dua kamar VIP guna mengantisipasi adanya calon legislatif yang mengalami depresi atau stres kala dalam pemilu 2019. Inilah dua ruangan VIP yang disediakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Imam Santoso di Jalan Arterik Kelurahan Simborok Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang nantinya akan menampung dan merawat caleg yang mengalami depresi atau stres karena kalah dalam pemilu 2019. Ruangan yang akan ditempati yaitu ruang VIP Aibtu Nurman, ruang yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti AC dan lemari es, layaknya kamar hotel yang memang disiapkan untuk para caleg yang mengalami depresi atau stres saat gagal meraih suara penuh pada pemilu 2019. Kabit Dokes Polda Sulbar AKBP Muhammad Zakir mengatakan, Rumah Sakit Bayangkara sebenarnya disiapkan untuk pelayanan umum, akan tetapi saat ini telah disiapkan untuk pelayanan kesehatan para caleg yang depresi atau stres. Kalau kita ini kan sebenarnya untuk Rumah Sakit ini untuk pelayanan umum, tetapi memang kita juga mempersiapkan apabila ada yang sakit, ada beberapa ruangan yang memang sudah kita siapkan. Secara umum berarti, Unanti? Ya, secara umum, karena memang Rumah Sakit Bayangkara ini kan untuk selain untuk anggota publik, penas, dan keluarganya, BPJS, dan juga untuk masyarakat umum. Tapi tetap kita mempersiapkan ruangan, jadi ada beberapa ruangan VIP yang memang kita sengaja kita kosongkan. Fasilitas ini disiapkan agar para pasien yang mengalami gangguan kejiwaan bisa diproses lebih cepat penyembuhannya. Rumah Sakit Imam Fugeng bahkan telah menyiapkan dokter khusus spesialis yang akan menangani pasien yang mengalami depresi gangguan kejiwaan para caleg tersebut. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.